Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel saya dari TSD Pada video kali ini saya akan bagi sedikit tips Dan sedikit informasi berkenaan dengan cara Untuk kita baiki kendaraan kita sendiri Jom, saksikan Intro 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 Oke, isu pada kali ini Pernahkah anda mengalami sedikit masalah terhadap kendaraan anda Apabila anda sudah membuat pengubah soyan Dan bila sudah membuat pengubah soyan Ada masalah lain pula Contohnya seperti ini Ini guys, ini kereta saya Bila kereta saya, saya tukar rim dia Apa masalah yang saya hadapi adalah Dari segi pembukaan tayar Dengan menggunakan pembuka tayar yang sedia ada Dengan rim yang saya sudah tukar ini Dia tidak sesuai Contohnya Oke, ini dia pembuka tayar standard Untuk sebuah kereta Yang datangnya daripada kilang lah Bila saya guna untuk buka tayar ini Dia sama sekali tidak muat Ini adalah masalah yang akan kita hadapi sekiranya Kita sudah mengubah suai bahagian rim tayar kereta kita Karena diameter untuk nut ini sudah berubah Jadi, apa penyelesaian saya Sama ada praktikal ataupun tidak Kita tunggu dan lihat Jom kita unboxing Oke, ini adalah tools kit untuk pembuka tayar Mari kita lihat apa isi di dalam Dia sertakan buku manual Sarung tangan Dan peralatan-peralatan yang ada dengan nyala So, saya akan gunakan Bongo So, saya akan gunakan alat ini Tools ini Untuk mengguna Buka nut ini sama ada Dia bersesuaian atau tidak Ataupun mampukah dia Untuk buka nut ini Nut trim ini Ini datangnya daripada jenama King 10 So, try dan lihat lah Apa ya hasilnya Oke, mesin sudah ready Kita akan try buka ini Nut ini Sama ada Boleh buka ataupun tidak Ini old school Kita try gunanya Oh, salah Dan inilah hasilnya Mampu juga untuk dia buka So, kecil-kecil begini pun Kiranya boleh bantu saya Sekiranya kecemasan Dan tidak perlulah Menggunakan tenaga sepenuhnya Untuk buka nut ini Oke guys So, bagi saya Ini Berbaru untuk beli Dengan jenama King 10 Rasanya Bagi pendapat saya Bukan selalu Satu brand yang Terkenal Tapi Masih lagi mampu milik Untuk kita miliki dia Dan untuk kita gunakan Untuk pengetahuan anda Nut ini Diikat Menggunakan Gun Yang diada pada Pada bengkel Kereta Bengkel Buat tayar So Prejudian memang agak kuat Dan agak susah sikit lah Untuk Menggunakan mesin kecil ini Untuk buka Tapi Memang masih boleh buka lah Oke Kepada anda yang berminat Dengan Mesin ini Saya akan sertakan Copy link Untuk dapat Dimana saya dapatkan Mesin ini Dan Boleh lah Kamu Coba-coba untuk Beli sekiranya berminat Dan saya recommend Memang boleh guna lah Dan memang boleh Berfungsi dengan baik Disini dia sertakan Baterai sebiji Box Box yang saya maksudkan Adalah ini lah Nut-nut ini Pelbagai size Ada size Ini Size 19 Size 21 Dan Banyak lagi size Kemudian Dia sertakan dengan Cable charger Dan Tali Untuk kita Ikat Pemegang Ini lah Sebagai pemegang Dia Dan Dia sertakan dengan Screwdriver Nut Bermaksud Kita boleh gunakan Ini untuk Jadi Screwdriver Kita untuk buka Mana-mana screw Yang Kita mau buka lah Oke ini dia Kita akan gunakan Socket ini Untuk Pegang kita punya Screw ini Kemudian Kita masukkan Disini So Jadilah Pemutar Screw So guys Bagaimana dengan tools tadi Adakah membantu anda So sekiranya dia membantu Teruskan untuk Dari link yang saya sertakan Di bahagian Description Dan Jangan lupa Like, comment dan share Jika video ini membantu Dan Jangan lupa subscribe channel Darius GSD Sehingga Bertemu lagi Di video-video yang akan datang Saya Darius Jom Check it out Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like